selanjutnya, itu mengenai kemanfaatan lahan yang kosong pak, entah itu ada di samping rumah pekarangan, ataupun di misalnya ada di tanaman kopi, sampai di tanaman kopi itu kira-kira di area itu bisa ditanggungi apa saja pak, jadi agar peta itu bisa lebih maksimal untuk mengambil hasil dari tanaman lanjut ke kaitan tentang pertama ya, yang pertama masalah pekarangan, ini kan pekarangan di lokasi yang masih yang lalu kebetulan di teman lo sendiri kan ada rekomendasi rupati jadi program tani pekarangan optimalisasi pekarangan ini sudah menjadi program utama untuk tahun 2020 cuma pelaksanaan agak tersendat karena kendala Covid-19 ini jadi memang itu sudah memakai program kemudian memakai langsing desa di tempatan rumah ini juga sudah menganggarkan kegiatan optimalisasi pekarangan jadi optimasi pekarangan itu adalah mengatakan lahan sesempit apapun untuk berbeda tanaman terutama untuk sayuran dan toga bahkan sekarang sudah merambah ke sistem tanaman panili ataupun yang lainnya untuk dikembangkan artinya untuk mengoptimalkan pekarangan lebih bermanfaat tujuan akhirnya adalah bahwa dengan tanaman itu ketika petani menanam sayur atau menanam cabai setiap hari petani paling tidak bisa menekan pengeluaran minimal 5-10 ribu per hari bayangkan kalau dalam 1 bulan 5-10 ribu per hari 1 bulan sudah 300 ribu bisa ditekan pengeluaran daripada harus mengharapkan kedatangan pengeluaran sayur itu di jari artinya nanti petani kan berbalik bisa mensuplai tukang sayur keling itu jadi ketika kita punya cabai kita punya kampung, punya sawi kita balik dan jual ke tukang sayur keling itu yang pertama jadi optimalisasi pekarangan memang itu sudah diperubangkan cuma tadi saya sampaikan memang ini karena program ini terkendala covid-19 jadi memang masih ada sedar yang kedua karena di kecapatan terbang itu rata-rata ada petani pekerbunan artinya apa ketika musim seperti ini september, oktober agustus, september, oktober itu jarang yang mau melakukan petani pekerbunan karena apa karena sibuk, pengen kopi, jengkeh, mumpur, dan lain-lain kemudian tadi di minta juga untuk petani kopi tapi ada petani selang sebenarnya sesuai SOP SOP kopi itu enggak dibuatkan cuma ada program yang namanya intensifikasi jadi ada intensifikasi ada extensifikasi kalau intensifikasi itu kan mengintensifkan lahan yang enggak ada nah intensifikasi itu dilakukan seperti apa? diversifikasi komoditas artinya apa? ketika jengengan punya lahan ada lahan tanaman kopi selah-selahnya bisa dikasih pisang bisa dikasih simon bisa dikasih panili bisa dikasih talus bisa dikasih cabai itu yang namanya intensifikasi dengan cara diversifikasi produk jadi bukan cuma jengengan punya lahan kopi panen kopi top itu enggak tapi juga panen pisang panen cabai dan lain sebagainya itu yang namanya extensifikasi kalau extensifikasi tidak extensifikasi kan perluasan lahan jadi ketika jengengan punya lahan tapi panennya lebih dari 10 ton itu kalau extensifikasi harus perluasan lahan padahal kita tahu kalau di Gemawang itu sudah sulit sekali mau melebarkan lahan pengelolaan sudah tidak mungkin padahal lahannya semakin sempit penuhnya semakin banyak makannya semakin banyak nah itu yang kita perlu merubah petani disitu karena lahannya semakin sempit pasitnya harus semakin banyak nah maksudnya kita perlu merubah petani dengan cara paling tidak sesuatu positif termasuk yang tadi disampaikan kita perlu melakukan intensifikasi intensif dalam pelakuan dalam penelolaan lahan itu bahkan dilakukan diversifikasi produk atau komoditas dan untuk tanggungan itu paling bisa kalau mau artinya karena apa karena tanah yang berbunuh kopi itu dirata-lata punya naungan naungan itu selama ini kalau di wilayah ya baru berapa sen ya mungkin yang dimanfaatkan artinya ketika jengengan tanah kopi ada naungan lantor itu itu bisa dikasih panel ini juga bisa dikasih kemungkus juga bisa rada juga bisa sampai bahkan sekarang harganya lebih tinggi daripada penelolaan pengundas pertama cuma tidak mudah yang paling mudah kalau bisa itu kita punya lahan kita lakukan kemudian berhasil petani seluruh lihat itu baru bisa merubah petani 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 asal mau kalau kalau dari pemerintah sendiri ada program optimalisasi pekarangan itu apakah dari pemerintah sendiri itu ada sebuah subsidi kalau tadi yang di copy itu kan subsidinya berupa pupuk kalau yang dioptimalisasi pekarangan ini apakah ada subsidi subsidi entah itu berupa bibitnya karena disini kan agar petani itu bisa memanfaatkan lahannya dan bibitnya itu yang unggul sudah dibilang sesuai dengan SOP nya nah apakah dari pemerintah itu ada subsidi mengenai optimalisasi pekarangan ini pak ya terima kasih untuk program pemerintah 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 ini kan dari pemerintah bupati ini kan dana yang digunakan adalah dana desa jadi terserah pada desa tersebut tidak ada istilahnya peserannya peserannya seberapa-seberapa itu tidak ada cuma anjilannya adalah untuk menganggarkan kegiatan petani petani masalah besar dan ketinggal ini tergantung pada jana desa yang ada di desa biasanya kan juga ada yang yang ada yang diberikan subsidi gandol yang memang tunjuan akhir dari tanah pekarangan itu desa sudah menganggarkan nanti terhadapnya mempercayakan tanah pekarangan nanti di samping hasilnya itu berupa untuk kebutuhan sehari-hari nanti juga menghasilkan benih-benih untuk tahun-tahun yang akan terangkat untuk cara terangkat untuk perawatannya sendiri pak ketika kita menggunakan lahan di samping rumah di tanaman misalnya panili atau atau cabe apakah perawatannya itu harus sama dengan yang kopi tadi pak SOP nya SOP nya itu kalau masalah sistem beda-beda satu tentunya berbeda dengan yang lain cuma kalau perawatan kalau keluhan petani disini kalau nanam cabe ya tumbar cabai kemudian cuma kadang kalau produksi ketika dipengarik pertama jelas ibit istri budaya salam personal itu jelas kemudian tadi peluang yang banyak peluang petani disini adalah ketika menoptimalisasi pekarangan itu adalah serangan apa ya binatang biaraan terpernah terutama ayam ketok kebet dan lain-lain itu yang banyak digunakan petani nah solusinya apa solusinya adalah kalau bisa sistem beda itu benar kemudian ayam itu juga diatur dikandangkan nah untuk mengatur masyarakat ayam dikandangkan itu juga tidak mudah itu juga perlu perdes nah untuk perdes itu sendiri tidak semua desa bisa mengeluarkan perdes bahwa ayam anda harus diguru itu kan jarang terutama gemawang masih jarang yang ayamnya dikurung itu masih jarang jadi karena memang itu keluhan utama kita udah menanam capi bagus menanam apa ya caisin bagus kakun bagus tapi ternyata ayamnya tetap gadelan caka-cakan baik-baik rugi kan terutama kemarin sempat dengar itu pak kalau kamping harus ditaruh di tebun ayam juga harus diganyakan seperti itu peraturan-peraturan seperti itu juga pak nah anak itu harus digun dan perdes kalau tidak ada perdes itu susah petani itu bisa menentang perdes sendiri kan harus ada acuannya ada gunung tanah ya ketika kita membuat perdes seperti ini ada gunung tanah tidak boleh terus desanya membuat perdes kalau yang punya ayam eh perliaran ditembak itu kan gak ada aturan yang rumutannya gak ada itu gak boleh penimbangnya ya nah jadi mengacu pada aturan nomor sekian tentang pidana di ditingkat apa tingkat dapatin diserahkan eh desa bisa mengatur bahwa yang punya ayam ayamnya boleh diminta yang 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 dapat apa nangkap itu misalnya kan mungkin bisa seperti itu tapi kan tidak semua desa mau sakla seperti itu juga kalau desa juga masih mikir-mikir karena kan nanti kejualan yang ada di masyarakat juga akan lain lagi iya 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 tapi memang perlu perdes termasuk itu tadi yang misalnya saya juga tidak jauh-jauh kita di Sumceng lah di Sumceng itu sudah ada perdesnya tentang luar sampah ya ada perdesnya faktanya gimana di Sumceng itu masih dikuali banyak betubukan sampah di kita sampai rumah di Pekarangan masih banyak betubukan sampah padahal ada atur perdesnya bahwa tidak berlalu sebarangan ternyata faktanya itu salah satu perdesnya pun belum bisa dilakukan oleh masyarakat kembali ke mindset masyarakat ini bukan sendiri mungkin mungkin monggok raja nanti bisa jadi keluarga silahkan mulai merubah kalau tidak kita berubah dari diri tidak perlu pindahkan lain tapi mulai dari diri insya Allah nanti pelan-pelan pelan-pelan orang usia yang 20 tahun ke atas akan mati semua artinya kan tinggal petari-petari yang memilihnya berarti sama seperti prinsip kegiatan diantara itu yang mengenai ingersos untuk lodo imadiyo maunggar satu perihan daya jadi semua orang harus berperan jangan saling menyalahkan jangan saling menuduh mari kita berubah barang-barang bersama-sama memajukan pertanian memajukan perekonomian yang ada di daerah kita masing-masing itu ya Pak terima kasih untuk waktunya terima kasih Bapak Subhanti itu sedikit